Halo sob, hari ini saya tabur benih semangka atau bahasa lain di daerah saya disebutnya nancep atau bedeng Setelah proses penyemayan dilakukan, pertama persiapkan media tanam atau bahasa lain di daerah saya polybag rantangan atau polybag besek Untuk medianya saya tidak proses sendiri alias beli sob Harga per seribu polybag mini seperti ini, harganya itu 57 ribu rupiah Dalam 1 hektare saya menggunakan 11 ribu polybag Kali ini saya memilih benih amara F1 dimix dengan embryo black Dengan luas tanah 2 hektare saya menyiapkan 60 saset atau 64 benih Terdiri dari amara F1 dan embryo black Yang keduanya adalah benih hibrida non-biji Dan untuk benih semangka berbiji saya menggunakan jamaniku F1, cap mutiara bumi Di daerah saya dikenalnya dengan sebutan semangka inul karena bentuknya yang lonjong Setelah media tanam selesai ditaburi benih, lalu dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan Setelah tertata rapi, siram secukupnya lalu kemudian ditutup plastik mulsa dan diatasnya Diberi jerami, yang akan kurang lebih 24 jam hingga benih berhasil tumbuh Terima kasih telah menonton! Kini saatnya kita melihat hasil kemarin sob Hasilnya lumayan meski tidak 100% Ketika benih semangka berada di polybag seperti ini Saya tidak pernah memberi pupuk atau pesticida guna menghindari resiko Tapi bukan berarti tidak boleh ya sob Setelah umur semangka 7 sampai 8 hari Barulah kita bisa pindahkan di lahan lepas atau biasa disebut dengan tonjong Misal kita nancep di hari minggu Maka waktu tonjong di hari minggu berikutnya Kurang lebih seperti itu sob Setelah usia bibit di polybag 3 sampai 4 hari Maka hasilnya seperti ini Lumayanlah meski ada beberapa yang kurang maksimal Dan untuk gulutannya seperti ini Ketika musim hujan seperti sekarang saya menggunakan ukuran 55 cm atau 2 jengkal tangan Lain halnya ketika musim kemarau saya biasanya menggunakan ukuran 65 cm Kali ini saya tidak menggunakan pupuk dasar Saya ingin mencoba tanpa pupuk dasar sama sekali Seperti dolomit, TSP, ataupun posca Semoga optimal dan tapi saya yakin ini berhasil sob Karena pH tanah sudah cukup untuk tanaman semangka Yaitu di lahan saya 6,4 H-1 sebelum tonjong Sanya kita memberi pupuk pancingan Supaya nantinya semangka lebih cepat beradaptasi Untuk pupuk yang saya gunakan adalah MPK Yaramila Unique 16-16 Dicampur dengan posca subsidi Dan diberi sedikit regen pasir Guna mencegah serangan gayas dengan takaran 1 banding 3 sob Setelah semua bahan dioplos jadi 1 Kemudian direndam selama kurang lebih 12 jam Setelah direndam barulah bisa kita gunakan sebagai pupuk kocor Satu timba air seperti ini cukup dengan 200 ml pupuk Kemudian dalam aplikasinya 200 ml dijadikan 2 bagian Artinya 1 lubang cukup 100 ml Jangan terlalu banyak ya sob Supaya semangkanya tidak overdosis Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Setelah proses pemupukan selesai Lanjut kita membuat lubang Guna mempermudah proses penanaman Kurang lebih seperti ini ya sob Pelan-pelan Jangan sampai melenceng Ketika bibit sudah berumur 7 sampai 8 tahun Setelah hari maka disitulah waktu tonjau dilakukan atau penanaman dilakukan Untuk benih yang ditanam mesti dipilih yang sekiranya pertumbuhannya 80-90% Untuk yang 60% kebawah disimpan dulu sob Ibarat permainan bola harus ada pemain cadangan Kemisian nanti ada yang mati ataupun layu Maka sisa benih tadi sebagai gantinya Atau bahasa disini biasanya disebut sulaman Selain nada yang nyebar ke tiap-tiap lumayan Ada juga yang harus nyiram ya sob Supaya benih yang baru pindah tempat tidak layu Karena biasanya bibit yang baru pindah dari bedengan akarnya mudah putus Terima kasih banyak sudah menonton video saya Tunggu video saya selanjutnya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Salam pupuk mahal